Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di bekas 2B Channel Membahas seputaran sepatu bekas atau second Khususnya di ciri-ciri keoriginalan sepatu dan perbedaan dengan yang KW Di video kali ini saya akan membahas sepatu Neck Air Force 1 Low Sport NBA White Black Dengan kode style atau kode SKU Bisa disebut juga begitu Adalah AJ7748-100 Saya ulang AJ7748-100 Jadi teman-teman boleh juga kita sama-sama belajar ya Dengan cara teman-teman browsing juga ya nomornya di Google misalnya Nanti teman-teman lihat, ambil di salah satu website foto sepatunya Dan sama-sama kita bandingkan Jadi biar kita sama-sama paham Oke teman-teman Saya akan tampilkan contoh fotonya di layar video teman-teman perhatikan dan dengarkan baik-baik Oke teman-teman ini adalah foto sepatu Neck Air Force 1 Low Tipe Sport NBA White Black Untuk sepatu yang orinya letaknya di kiri bawah dan yang KW di kanan atas Sesuai dengan arahan tanda panah yang sudah saya berikan dalam foto di video ini Yang teman-teman harus perhatikan di sepatu Neck Air Force 1 Low Support NBA Black White ini Yaitu adalah warna pada logo swoosh atau logo checklist yang berada di panel samping sepatu ini Kalau yang original teman-teman bisa perhatikan panah yang sudah saya berikan di foto yang orinya ya Sepatu yang ori Kalau yang ori dia menggunakan warna dark grey atau abu-abu gelap Sedangkan yang KW disini dia menggunakan warna hitam Memang benar-benar pure warna hitam Tidak ada sentuhan warna grey nya Jadi disini perbedaannya antara sepatu yang ori dan yang KW ya Dari sepatu Neck Air Force 1 Low Tipe Sport NBA White Black ini Jadi begitu teman-teman Oke teman-teman itu salah satu hal penting Untuk melakukan atau memeriksa sepatu Atau memeriksa keoriginalan sepatu ya Mau brand apa saja Yang pertama kali teman-teman lakukan itu adalah Melihat jenis warna pada sepatu tersebut Itu penting yang harus teman-teman lakukan Oke selanjutnya Saya akan tampilkan contoh foto Yang akan saya tampilkan di layar video ini Teman-teman perhatikan dan dengarkan baik-baik penjelasan saya Oke teman-teman ini adalah foto heel counter Atau tumit belakang sepatu Dari sepatu Neck AV1 Low Tipe Sport NBA White Black Untuk yang original Teman-teman perhatikan tanda panah yang sudah saya berikan Dalam contoh foto di video ini Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan Adalah Kera bagian atas tumit ya teman-teman Yang ada logo AV1 nya Atau biasanya kalau di jenis TV yang lain itu Yang ada logo checklist Nike nya Atau tulisan Nike Di contoh dalam video ini ya Contoh foto dalam video ini Disini ada logo AV1 dan logo NBA Yang teman-teman harus perhatikan Karena ini dia menggunakan warna Artinya teman-teman harus bisa membedakan warnanya Jadi teman-teman yang harus teman-teman perhatikan Adalah warna di sepatu yang original Dan yang KW untuk membedakannya Yang Ori dia menggunakan warna dark grey ya Warna abu-abu gelap Namun ada sentuhan silver Sehingga dia kelihatannya seperti mengkilap Sedangkan yang KW Di sepatu yang KW ini Di sebelah kanan Dia menggunakan Memang ada sentuhan abu-abunya Namun dia tidak warna gelap Namun ada sentuhan Seperti warna kuning-kuning Mengkilap begitu teman-teman Jadi disini perbedaannya Kalau yang Ori dia menggunakan Warna abu-abu gelap Atau dark grey Begitu Kemudian Teman-teman perhatikan Atau teman-teman lihat Yaitu kera bagian atas Di belakang tumit ini Bahannya Pola bahannya Pola bahan Untuk yang original Dia ini Tidak terlalu besar Sehingga Huruf A V1 Dan logo NBA-nya Ini mengikuti Besar pola bahan tersebut Jadi tidak terlalu besar juga Dan lihat Kerapian bagian atas Atas sepatunya Atas tumit sepatunya Dia ini Tidak ada lekukan juga Rapi jahitannya Tidak ada lekukan-lekukan jahitan Lebarnya pun Dia ini Memang lebar Namun dia ramping Begitu teman-teman Dan kemudian Teman-teman Lihat Kerapian jahitan Pada Bahan Di pola Bagian atas Tumit sepatu ini Untuk yang ori Ini yang penting ya Teman-teman Yang harus ketahui Ini Berlaku juga Untuk jenis Sepatu V1 Di jenis yang lain Lihat Kerapian jahitan Yang mengikuti Pola bahan Bagian atas Pada tumit Sepatu ini ya Teman-teman Kalau yang ori itu Dia ada Lengkungan sedikit Di bagian tengah-tengahnya Ada lengkungan Jadi jahitannya Mengikuti lengkungan itu Sedangkan yang KW Teman-teman Lihat Untuk Jenis Kerapian jahitannya Dan pola Pada Sepatu yang KW ini Pola bahan Pola bahannya ini Atau bahan material Kera bagian atas Tumit sepatu ini Dia sedikit lebih besar Daripada Sepatu yang ori Sehingga Huruf AV Huruf AV1 Dan logo NPE Mengikuti Besar Pada Pola bahan Kemudian Teman-teman Perhatikan bagian atasnya Bagian atas Tingkat kerapian Bagian atas Tumit ini Dia jahitannya itu Ada menggedut-menggedut Sehingga tidak Terlalu rapi Dan polanya juga Besar Sehingga bagian atasnya Pun besar Jadi terlihat lebih gemuk Kemudian Teman-teman Lihat tingkat Kerapian jahitan Di bawahnya Teman-teman Di sini Di pola Pada kera Bagian belakang Sepatu atas ini Di sepatu AV1 Yang KW Dia ini Polanya Di tingkat Kerapian jahitannya ini Dia mengikuti pola Karena polanya ini pun Tidak ada Lekukan ya Di bagian Tengah-tengahnya Sesuai dengan Arahan tanda Panah warna Merah yang sudah Saya berikan dalam Foto di video ini Dia lurus saja Walaupun Jahitannya rapi Tapi Pola bahan Tersebut Di sepatu yang KW Ini tidak ada Lengkungan Di bagian tengah-tengah Seperti sepatu yang urinya Jadi Di sini perbedaannya Oke teman-teman Itu tadi perbedaannya Yang harus teman-teman Perhatikan Dan yang paling penting Untuk di sepatu AV1 Di semua AV1 lah ya Sepatu AV1 ini Kan ada juga Jenis yang serupa Pola bahannya Yang di belakang Tumpit bagian atas Di kera bagian atas Tumpit sepatunya Itu Hampir terata Kalau jenis yang sama Untuk polanya itu Cara menilainya Seperti yang Sudah saya terangkan Oke teman-teman Demikian Mudah-mudahan Dapat dipahami Ya teman-teman Dan bisa dipraktekkan Di sepatu teman-teman Ataupun Di sepatu Yang mau teman-teman beli Oh iya Ini foto ini Untuk sepatu yang ori Saya ambil Di salah satu website Yang menjual sepatu Originalnya Sedangkan yang kawai Saya ambil Dari media sosial Instagram Jadi saya ambil Dari salah satu store Yang menjual sepatu bekasnya Jadi begitu Dan Rata-rata Sepatu bekas itu Kebanyakan yang kawai Jadi agak sulit Mencari yang orinya Begitu teman-teman Walaupun ada Tapi agak sulit ya Kalau mencari sepatu-sepatu Sikan yang ori ini Itu agak sulit Oke teman-teman Demikian aja ya Mudah-mudahan Apa yang saya Sudah terangkan Kepada teman-teman Dapat bermanfaat Mohon dukungannya juga ya Dengan cara di like Di share Dan jangan lupa di subscribe Terima kasih Dan saya mohon maaf Kalau ada kekiliruan Kesalahan dari apa Yang sudah saya ucapkan Kita bertemu lagi Di konten atau video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih